Selain terkesan pada makanan dan camilan Taiwan, wisatawan Jopang biasanya juga akan mengunjungi destinasi wisata populer. Mulai 1 Juli, warga kota Kikuyo di Kumamoto, Jopang akan mendapatkan sejumlah subsidi untuk mengunjungi Taiwan. Pertama adalah subsidi 10.000 Yen Jopang atau sekitar 2.050 dolar Taiwan dari produsen semikonduktor TSMC Taiwan yang sedang membangun pabrik kedua di Kumamoto. Persyaratannya mencakup kunjungan hanya untuk pariwisata, harus mengambil penerbangan langsung dari bandara Kumamoto dan kota dibatasi pada 500 orang. Selanjutnya adalah subsidi untuk grup wisatawan dari pemerintah prefektur Kumamoto sendiri. Asalkan rombongan berangkat dari bandara Kumamoto ke Taiwan, setiap anggota akan mendapatkan 5.000 Yen, sekitar 1.000 dolar Taiwan. Kehadiran TSMC di Kumamoto tidak hanya mendorong pertukaran bisnis, industri retail setempat juga telah merasakan efek Taiwan. Satu-satunya toko serba ada di Kumamoto, Tsuruya Department Store, khusus terbang ke Taiwan tahun lalu untuk merekam video promosi buat acara Taiwan Expo yang diadakannya. Sementara menurut laporan media asing, dari bulan April hingga Mei tahun ini, penjualan bebas bea luar negeri di toserba tersebut untuk pertama kali melampaui 2 persen dari total penjualan. Di antaranya yang terbanyak yakni 40 persen berasal dari wisatawan Taiwan. Tahun lalu jumlah wisatawan Taiwan yang mengunjungi Kumamoto meningkat sekitar 310.000 orang, membuat Taiwan menjadi negara pemasok turis terbanyak di Kumamoto. Tahun ini seiring segera dimulainya produksi massal pabrik wafer pertama TSMC pada kuartal keempat, diharapkan tidak hanya mendorong pertukaran bisnis, juga dapat meningkatkan jumlah wisatawan internasional di Taiwan. Terima kasih telah menonton!